Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa tabi'ain wa tabi'i tabi'ain wa man tabi'ahum bi'ikhsani ila yaumil qori'ah amma ba'd Poro bapak poro ibu jama'ah kajian ahad pagi masjid darul iman Pekalongan timur yang selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu mendapatkan barokah taufik hidayah inayah Yang selalu berwajah ceria, berwajah berseri-seri Karena salah satu syarat jadi penghuni surga Salah satunya adalah wajahun malihun Wajah yang datang dalam keadaan berseri-seri Jadi kalau ada orang datang ke pengajian Wajahunnya itu wajahun yang huiru muptasim Wajah yang tidak tersenyum Maka itulah tanda-tanda dari calon penghuni neraka Allahuma Jadi orang datang dengan wajah tersenyum berseri-seri itu salah satu diantara tanda-tanda orang yang akan masuk surga Orang masuk surga masa tidak mesem Orang masuk surga kok masih sedih Kenapa kok sedih Ternyata sedihnya bukan apa-apa Istrinya ketinggalan Atau suaminya ketinggalan di belakang Ya gampang kalau istrinya ketinggalan Tinggal saja orang di surga ada bidadari Iya kan Pak Iya Nah Ini Ramadan sudah berlalu Bulan sawal juga Senin besok sudah berlalu Sekarang kita sudah masuk bulan Tentul Kok dah besok Maksudnya bukan sekarang Sekarang masih sawal Bulan Ramadan Bulan bulan yang penuh dengan diskon Penuh dengan iklan Betul kan iklannya banyak iklan makanan minuman Diskonnya juga banyak Di Karefur ada di Borobudur ada banyak diskon Amalan juga sama Banyak diskonnya Dalam beberapa hadis Disebutkan Yang melakukan puasa di bulan Ramadan Satu hari Allah jauhkan selama satu hari Sama dengan 70 tahun Nah sekarang kalau sampean puasa Masih bulan sawal Itu sama saja masih satu tahun Siapa orang yang puasa budan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan sawal Dalam redaksi hadis Dalam redaksi hadis Sama seperti puasa satu tahun Ada yang redaksi hadis yang lain mengatakan Seperti puasa selawat Nah sekarang bulan ramadhan sudah selawat Bulan diskon sudah selesai Kita mau jadi hamba Allah yang ramadhani Kalau ramadhani ini Bapak-bapak biasa teringat dengan menantunya Si siapa itu pemilik TV One itu Nia ramadhani Apa jadi hamba Allah yang robani Yang ramadhani itu yang hanya ibadah di bulan Ramadan Yang robani itu yang ibadahnya bukan hanya bulan Ramadan Pasca Ramadan ya tetap komitmen Ngaji ya tetap ngaji Jangan terperdaya dengan ceritanya iblis Dari sumber yang mungkin tidak diketahui Kan cerita iblis itu kan ada seorang perampok ceritanya Perampok yang habis membunuh banyak orang Ditembak sama polisi Tapi perampoknya tidak mati atau tidak titik Dia koma Koma masuk rumah sakit Sebut saja rumah sakitnya rumah sakit pekajangan gitu lah Lalu kemudian dalam komanya itu Perampok ini bermimpi Dibawa oleh malekat Israel Dibawa menuju ke neraka Karena perbuatannya tadi perbuatan banyak membunuh orang dan merampok orang Pas di neraka terketemu dengan iblis Ketika diperlihatkan neraka Ternyata neraka itu tidak seperti halnya Neraka yang diceritakan oleh para ustad Kalau kata ustad itu kan neraka itu katanya Banyak sekali hewan-hewan melata Yang ular kepala tujuh katanya suka makan orang yang masuk ke dalam neraka Orang yang suka bohong mulutnya nanti dikasih dengan bambu runcing yang begitu panas Lalu kemudian dicincang-cincang Lalu dikasih makan berupa bangke yang begitu busuk Dan dikasih air minum berupa air asfal yang begitu panas Sampai mengelupaskan seluruh kulit dan tulang-tulangnya Ternyata yang dia lihat di neraka itu Di sana banyak orang sedang minum minuman Banyak orang sedang berdansa Laki-laki dan perempuan Banyak orang sedang main judi Sedang main poker Sedang main keplek Ternyata gambaran neraka tidak seperti kata ustad Penjahat ini terobsesi mau masuk neraka Bilang sama iblis Ya iblis bagaimana syaratnya saya bisa masuk neraka Neraka kok begitu indah Begitu menakjubkan Begitu banyak sekali iklan dan diskon disini Murah-murah lagi Lalu kata iblis syaratnya gampang Nanti kalau kamu sudah sembuh dari koma Banyaklah membunuh banyak orang Banyaklah bermaksiat Nanti kalau makamu mati beneran Kamu nanti bisa masuk ke neraka selama-lamanya Yang ini merupakan nikmat yang luar biasa Tidak seperti yang diceritakan ustad-ustad pembohong itu Oke siap Lalu penjahat ini dia tersadar dari komanya Sembuh Lalu kemudian dia bebas Ketika bebas betul Dia melakukan perbuatan Yang disampaikan oleh iblis tadi Banyak membunuh orang Merampok lebih banyak lagi Eh suatu saat apes Dia ditembak titik Artinya tembak mati Sama polisi Akhirnya mati beneran Ketika mati beneran Apa yang ada di dalam mimpinya ketika koma Betul-betul terjadi Dibawa oleh malekat Israel Lalu diserahkan ke malekat Malik Lalu ketemu dengan iblis Iblis Aku ingin menakih janji padamu Mana neraka Yang kamu ceritakan itu Yang dulu saya lihat Akhirnya dia lihat ke neraka Kaget ya Ternyata di neraka Banyak orang disiksa Banyak orang digebuki Pakai gede Hancur Lebur Ternyata disana Orang yang suka minum Juga diminumkan Yang minumannya itu Air yang mendidih Sampai mengelupaskan Seluruh daging-daging Yang ada di dalam tubuhnya Dia takut Lalu tanya sama iblis Ya iblis Kamu bohong ya Ini kok neraka Tidak seperti yang dulu saya lihat Kata iblis Sorry bro Sorry Dulu itu sedang iklan Ya Iklannya sudah selesai Jadi sekarang bukan iklan lagi Ini yang sebenarnya nih neraka Loh kok begitu Biar supaya saya bisa memperdaya Umat manusia Ya Apa pelajaran yang perlu diambil Dari cerita ini Dunia itu penuh dengan iklan Dunia ini penuh dengan tipu daya Jadi kalau suatu saat Panjenengan masuk neraka Amin Sudah ya jangan Nah nanti penuntut sama iblis Gimana iblis Katanya penuh dengan Iya dulu iklan Ya Dunia ini penuh dengan iklan Ya Makanya Yang hidup yang sebenarnya itu yang dimana Ya kalau sudah tidak ada iklan Makanya kita jangan terpedaya dengan Berbagai macam bentuk iklan Nah Apalagi ibu-ibu ini jelita Semuanya ya ibu ya Jelang 50 tahun Kalau sudah Habis jelita kan lolita Lolos 50 tahun Jadi kalau sudah umur-umur begitu itu sudah Siap-siap aja bu Ya Makanya kata Rasulullah itu Efek kebahagiaan itu diantaranya itu Adalah apa Umurun barokah Umur yang barokah Kalau umur yang barokah itu umur yang panjang umur Ya Tapi dimanfaatkan umur itu untuk hal-hal yang positif Makanya Rasulullah itu wanti-wanti bersabda beginilah Tata manol mauta Fa'inna hu ha'fa'inna Matla'ul hawli Wa'fa'inna ma'fa'inna hatla'ul ma'uli Matla'i hawlal matla'i Itu dorun Jangan sampai Berangan-angan Ya Cepat mati Oh joh Karena sesungguhnya Sakalotul ma'ut itu hawl Menakutkan Ya Jangan si Pemanih koyo Ceritanya artis Amerika kewingi Lingking pak Nah Ustadz yang ngerti Penyanyi-penyanyi singkoyoki paham Ya Cuma buat Buat ini aja Ibroh saja Orang sudah terkenal Duitnya banyak Ya kan Mungkin istrinya ada di mana-mana Yang sah ataupun yang tidak sah Ya kan Semua Apa yang dia inginkan Dia dapatkan Tapi kok hidupnya masih depresi Ya Hidupnya kok masih Tidak mau terima Kok harus bunuh diri Itu kan Itu karena apa Karena tidak punya kolbun syakir Tidak punya kolbun sobir Tidak punya hati yang bersyukur Tidak punya hati yang bersabar Bapak-bapak itu yang sudah 60-70 tahun Ya tetap sabar Bojoknya kok sabar Sabar Ya Ya perlu disabari Ya ibu-ibu juga sama Bojoknya kok Buki Kadang menggali Bukul Besok esok Bewes jaluk Wedang Teh Kopi Teh Kopi Mending THR THR saja tidak pernah dikasih Tinggal 300 ribu misalkan Karena apa? Banyak kreditan Sampai motornya saja berbunyi Bukan Nah ini yang perlu namanya Orang bersyukur Nah diantaranya adalah Orang yang tulul umri Orang yang panjang umur Untuk apa? Hal-hal yang positif Nah inilah yang perlu kita lakukan Bakhtaromadun Hadis yang pertama ini Hadis ini adalah hadis kudsi Qala Rasulullah An'abi hurerata radallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallahu waqala man'adali waliyan Fakot adantuhu bilharbi Sesungguhnya Allah berfirman Karena hadis kudsi Siapa orang yang memusuhi Waliyullah Siapa yang memusuhi Para ulama Para sadid Para kiyai Mungkin gitu ya Maka Allah akan mengumumkan Bagi orang itu Perang Dan siapa dari hambaku Yang mendekatiku Dengan amalan yang wajib Wajib itu rukun Islam Maka Allah juga akan mencintai orang itu Kemudian Wa mayazalu abdiyataqorrobu Ilaiyah bin nawafil hatta ukhib bahu Sama Maka siapa diantara hamba-hambaku Mendekatiku kata Allah Dengan amalan-amalan sunnah Maka Maka aku juga Mencintai orang itu Faiza ahbabtu hu kuntu Sam'ahu ladhi yasma'ubihi Maka jika aku telah mencintainya Kata Allah ini Maka aku akan memberi petunjuk Pada pendengaran Yang ia gunakan Untuk mendengar Memberi petunjuk pada penglihatannya Ia gunakan Untuk melihat Nah Nanti ini maksudnya apa nih Hadis-hadis ini Hadis ini maksudnya apa Jadi kalau kita Minta sama Allah Kita itu Minta sama Allah Agar supaya Kita Permintaan kita Diijabahikan gitu Makanya ada orang yang Tidak pernah Melakukan amalan yang soleh Pekerjaannya maksiat Suatu saat Dia kena sakit Dia kena musibah Lalu kemudian Dia mungkin Dililit utang yang begitu banyak Lalu dia berkata Ya Allah Apakah ini ujian bagiku Bagi saya Saya mengatakan Ya Allah Ini orang Tidak pernah sekolah Tapi dia minta Ada ujian Ya Dia tidak pernah Ibadah sama Allah Dia tidak pernah Selalu hidupnya Maksiat Kok mengatakan Ketika ada musibah Dia mengatakan Ya Allah Apakah ini ujian bagiku Itu kan sama saja Orang tidak pernah sekolah Tiba-tiba ikut Ujian Nah kalau panjendengan Ya Itu tiba-tiba Kena musibah Bisa jadi itu ujian Karena apa Sekolah terus Contohnya ini kan sekolah Ya Lalu kemudian Ada yang terkena penyakit Kantong kering Kanker Itu kan Ada yang terkena penyakit Ya macam-macam lah Namanya penyakit kan Udah jantung Udah penyakit Apa namanya Rematik Ya Ada penyakit Apa Yang mengakibatkan Kita itu Sakrotil maut Itu kan sesuatu Yang harus kita hadapi Nah Kalau kita terkena penyakit Semacam itu Anggaplah itu Sebagai bentuk Ujian Ya Nah Makanya disini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Akulah akan membetunjuk pada pendengaran Yang ia gunakan Yang ia gunakan Untuk mendengar Sekali dengar adan Ya Adan subuh terutama Makanya kata buya hamka itu Belum mengatakan Ingin tahu berapa banyak orang islam Lihatlah ketika sholat idul Fitri Mesti wakil orang islam Singurah tahu puasa Singurah tahu sholat Singurah tahu ramadhan Mesti Nek sholat idul fitri Tengok kabe Terutama ibu-ibu Nah Saya kemarin Sholat idul fitri Saya di Hongkong loh Eh Ngaksira Ya Aku ini sholat idul fitri itu Ngimami di Yunlong Daerah Hongkong Ribuan ibu-ibu Yang laki-laki cuma 24 Ini tanda-tanda kiamat lupa Ya Laki-laki 24 Perempuan 1200 Ketika saya tanya Itu yang takbir itu Mas Dari mana mas Saya dari Tegal Oh Portugal Jebule Wong Prokotor deket Tegal Ternyata Pekerja Indonesia itu Di Hongkong itu Orang timur tengah semuanya Jawa Timur Sama Jawa Tengah Nah Kerja di mana Di pabrik pak Pabrik apa pabrik pur Wapur ayam Bukan pak Pur babi Lah Pur babi Ya babi kan makanan pokok Di sana Ya kan Nah Itu tak lihat Ibu-ibu masalah 1200 Bertakbir semuanya Ada ibu-ibu yang tomboy Ya Ibu-ibu yang kayak Perlu yang kayak Laki-laki Bahkan tak kira juga Laki-laki Di sana itu kayak Kokam Ya Jadi Dikucir rambute Tak Ininya Di lenteng Ya Kemudian mengamankan Jalannya Acara Idul Fitri itu Ya Jadi dikawal juga Pengnamannya juga Ibu-ibu Lihat Ustadz itu kayak Lihat Artis Makanya saya di sana itu Batin saya Kok saya seperti Tukang sayur Ya Datang ke perumahan Ke desa Itu dikerubungi lah Ibu-ibu Ya Kan mirip ya Tukang sayur Jangan mirip artis lah Mirip tukang sayur lah Ya Mirip persis Saya seperti tukang sayur Dikerubuti Ustadz dari mana Dari mana Boleh dong foto bareng Cepret 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 Nah Yang kokamnya itu Yang perempuan yang tomboy itu Sampai memperingatkan Buk-buk Jangan macam-macam itu Jangan sampai selfie bareng Sama Ustadz Nanti Kalau selfie bareng Jalan-jalan tampil DVB Dilihat sama istrinya Bagaimana Oh Tahu diri juga Tomboy itu Ya Betul 1200 Bertakbir Baru Saya khutbah Idul Fitri Di Luar negeri Baru Saya bikin Ibu-ibu Menangis Ya Saya doa Dengan doa Bahasa Indonesia Ya Allah Semoga Anak-anak kita Menjadi Anak-anak yang Soleh Dan solehah Tanpa Kehadiran Ibu-ibunya Di sampingnya Karena Ibunya Mencari Nafkah Dengan nafkah Yang halal Dan Mendoakan Mereka Yang berada Di tanah air Sudah Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Bahkan Berpuluh-puluh Tahun Tidak ketemu Dengan buah Hatinya Dan Anak-anaknya Semoga Jadi anak Yang soleh Dan solehah Dan bisa Meneruskan Pendidikannya Dari SMA S1 S2 Dan S3 Dan Anaknya Orang tuanya Ibunya Mereka Hanya Bisa Mendoakan Dan Mirim Nafkahnya Dari Negara Hongkong Ini Sampai Nangis Ucapan-ucapan Kayak gini Aku Mbatin Nang-hati Tunggu Saya Kinyong Bisa Nangis Ke Ibu Ibu Ya Ini Malunitas Perempuan Ternyata Perempuan Itu Bisa Menjadi Punggung Atau Emadul Bilat Tiangnya Rumah Tiangnya Negoro Karena Indonesia Itu Pengadilan Bangasnel Davisa Paling Besar Itu Dari apa Pekerja Tiang Di Luar Negeri Itu Kalau Laki-laki Itu Tiang Jaler Perempuan Itu Kadang Bisa Ima Dul Bilat Itu Karena Apa Ya Karena Davisa Itu Mayoritas Perempuan Lalu Kemudian Di Makau Itu Yang Kebetulan Perempuan Semuanya Jadi Saya Paling Ganteng Bu Paling Ganteng Dewi Laki-laki Itu Paling Satu Dua Hampir Tidak Ada ketika Pengajian Itu Mayut Perempuan Semuanya Kalau Siang Kerja Di Kadang Ada Di Cafe Kadang Ada Yang Di Bar Panjir Tau Makau Itu Kota Judi Las Vegas Asia Nah Nah Disana Saya Dakwah Jadi Dakwah Itu Benar-benar Dakwah Dari Nol Solat Solat Benar-benar Solat Solat Terpura Ya Olat Ustaz Walaupun Kadang Siang Hari Ketika Jalan Di Mal Tiba-tiba Ada Perempuan Yang Mohon Maaf Lepas Kerudung Kadang Juga Pakai Celana Yang Agak Ketat Assalamualaikum Kenal saya Ustaz Yang Tidak Kenal Siapa Ya Tadi Malam Ketika Solat Traweh Bareng Karena Disana Ada Orang Mereka Solat Traweh Malam Solat Traweh Pada Doa Paginya Mereka Itu Pada Lepas Kerudung Ini Jangan Jangan Sama Yang Disini Kayaknya Kalau Di Rumah Di Mall Itu Lepas Kerudung Sampai Saya Tidak Tau Gitu Ya Pak Ya Entah Di Mall Mana Bisa Jadi Mall Di Jogja Mall Di Jakarta Mall Di Bali Kan Gitu Kan Kalau Ketemu Saya Mungkin Ada Ustaz Ngumpet 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 Biasanya Begitu Karena Kadang Masih Saya Begitu Ada Pak Muadis Ayo Ngumpet Aku Denger Walaupun Jarak 10 Meter Saya Denger Oh Ini Berarti Dia Ngumpet Dari Saya Ngumpet Kau Takut Sama Ustaz Sama Saya Takut Sama Yang Di Atas Makanya Itu Yang Dinamakan Hamba Allah Yang Robani Itu Yang Begitu Jadi Datang Itu Bukan Karena Kerudungan Itu Karena Buat Pengajian Yang Kerudungan Itu Dimana Mana Kecuali Di Rumah Terus Bojone Nanti Malah Gergetan Nah Ini Dalam Hadis Ini Dinyatakan Bahwa Allah Itu Akan Menggerakan Menggerakan Apa Telinga Kita Hurung Subuh Juk Juk Langsung Tangi Mungkin Mendengar Suara Tikus Mungkin Mendengar Suara Cicak Mungkin Juga Karena Kita Bangun Digikit Nyamuk Nyamuk Itulah Dikirim Oleh Allah Supaya Digit Kita Supaya Kita Bangun Untuk Apa Sholat Malam Ada Kucing Wew Wew Kucing Kawin Kucing Kawin Itu Dikirimkan Oleh Allah Ada Di Rumah Kita Untuk Bangunkan Kita Sholat Malam Jadi Semuanya Itu Ada Proses Tiba Tiba Telinga Kita Penglihatan Kita Melihat Hal-Hal Yang Positif Mendengar Hal-Hal Yang Positif Terdengar Suara Alunan Adhan Allah Wah 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 Ah Sholat Subuh Siap Siap Sing Adhan Allah Wah 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 Kang Sariman Aduh Ini adhan Koyong Malah Tambah Selimut Saru Nge Petet Goyong Nge Nah Itu Ciri-ciri Orang Yang Seperti Apa Jadi Kalau Mendengar Sesuatu Yang Positif Allah Itu Gerakan Telinganya Meripate Dadi Orang Nantuan Bangun Dari Tidur Langsung Menuju Ke Kamar Mandi Berwudu Perlu MCK MCK Langsung Menuju Ke Masjid Ya Ini Tapi Gimana Ustadz Nek Rodo Budek Nek Rodo Budek Itu Malah Alhamdulillah Bu Sebab Apa Panjenengan Itu Malah Tidak Sakit Hati Tidak Bikin Sakit Jantung Tidak Bikin Sakit Liver Sebab Apa Suamin Jenengan Kalau Marah-marah Jenengan Tidak Dengar Tidak Bikin Sakit Hati Tidak Bikin Setruk Maka Salah Satu Di Antara Obat Penyakit Setruk Dan Jantung Adalah Budek Bisa Jadi Bisa Jadi Makanya Orang Yang Kerunguhan Dirasani Kerunguhan Bisa Setruk Kekoran Wah Kekrasan Ninyong Aku Dikirani Gini 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 Apa Itu Kalau Kerunguhan Nek Wuruan Neng WA Ini Dituduh Macam Macam Aku Dikira Gini Gini Keperuan Nek Misalnya Lodok Kecamatan Orang Keto Alhamdulillah Sebab Kenapa Sebab Kadang Itu Salah Satu Media Yang Bikin Kita Kena Penyakit Ya kan Lihat Suami Begitu Pusing Lihat Anak Begitu Pusing Lihat Keluarga Begitu Pusing Ya kan Nek Tidak Mendengar Ibaratnya Itu Sebuah Anugrah Biar Supaya Kita Terbebas Dari Segala Macam Penyakit Ya Kalau Itu Terjadi Kalau Nggak Ya digunakan Untuk Yang Positif Dan Tangan Ya Betul Supiha Walij Lahul Latih Yamsi Pihak Dan Allah Memberi Petunjuk Pada Tangannya Untuk Memegang Yang Positif Yang Gue Gunakan Untuk Memegang Tidak Segan Untuk Mengeluarkan Kocek Untuk Bersodako Untuk Berinfak Untuk Bersakat Kan Gitu Mulutnya Banyak Amal Bukan Banyak Omel Kan Gitu Kemudian Kakinya Digunakan Untuk Melangkah Pada Hal Yang Positif Pada Petunjuk Pada Kakinya Yang Ia Gunakan Untuk Berjalan Ya Untuk Mencari Nafkah Itu Termasuk Diantaranya Ya Jika Ia Memohon Sesuatu Kepadaku Kata Allah Wa Insya'alani La U'tiyanahu Jika Orang Itu Minta Sama Saya Sama Allah Allah La U'tiyanah Jadi Disini Menggunakan La U'tiyanah La Itu Adalah Harfu Takkit Kalau Dalam Bahasa Harfu Takkit Itu Artinya Pasti Jadi Kalau Doa Itu Jangan Pakai Insya'allah Ya Peman Ditambahnya Ditulis Pakai In S Ha Apa Tulis Insya'allah Ke S Ha Transitrasi Yang Tidak Bener Kalau Insya'allah Itu Insya' S Ya' Itu Namanya Pedoman Transitrasi Arab Latin Kalau In S Ha Itu Pakainya Short Kalau Dalam Transitrasi Arab Latin Ya' Jadi Sekolah Kadang Ngerti Kadang Tulis Insya'allah In A C J A Apa I N S H A Anah Ya Itu Nama Insya'allah 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 Artinya apa Sudah punya makna Dalam Bahasa Arab Itu Jadi Perjoman Kalau Saya Biasa Ngurusi Kayak Gitu Perjoman Transitrasi Arab Latin Apalagi Kalau Insya'allah Itu Sanya Kadang Ada Huruf Ada Al A Apa A Tapi Diatasnya Ada Stripnya Cep Sekarang Itu Namanya Perjoman Transitrasi Arab Ke Latin Jadi Kalau Doa Itu Insya'allah Ini Pasti Allah Kasih Ya Kasihnya Kapan Nah Inilah Pentingnya Orang Sabar Ya Ayuhalladina Amanus Ta'inu Hei Orang-orang Yang Beriman Minta Tolonglah Kepada Allah Pertama Apa Dulu Pakai Sholat Dulu Pakai Sabar Dulu Sabar Dulu Ya Ayuhalladina Amanus Ta'inu Bis Sobri Was Sholah Bukan Sholat Dulu Baru Sabar Sabar Dulu Baru Sholat Ya Minta Tolong Sama Allah Itu Dengan Apa Sabar Doa Ya Allah Dikabul Kabul Yang Percuma Nggak Mau Sampaian Ini Berarti Tidak Sabar Sholat Kayak Kijeng Cewok Jengkelat 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 Sholat Itu Kudu Sabar Disit Ya Ojo Langsung Dindap 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 Yang Jaluk Kayak Anak Jaluk Jaluk Langsung Melayu Ya Jaluk Melayu Melayu Yang Jaluk Melayu Kok Jaluk Yuan Oh Nyubun Pak Apa Ada Keperluannya Saya Jajan Regun Piro Regun Ronge Bentuk Apa Bentuk Jajan Jenengan Roti 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 Apa Roti Mari Jelas Nih Tegi Ya Allah Nyubun Rezeki Singkada Ya Buat Apa Buat Beli Narkoba Ya Nggak Boleh Ya Jadi Harus Ngerti Hajatnya Buat Apa Itu Wah Insya Alani Lak Tiyan Nah Kalau Allah Kita Minta Sama Allah Ya Berupa Permintaan Kita Ingin Hajat Kita Dikabulkan Maka Dengan Sabar Orasaiki Kita Minta Langsung Jukun Fayakun Datiyo Datiyo Kalau Sampai Duit Duit Ya Sampai Duit 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 Seket Juta Daftar Kaji Ya Daftar Kaji Daftarnya Kemenang Apa Saya Mangkat Kaji Orang Pirang Tahun Antri Terlulah Sampai Lima Setahun Lima Setahun Sudah Mampu Mobile Bepat Zero Sepot Panas Daban Jero Sudah Mampu Secara Ekonomi Tapi Ternyata Tidak Bisa Langsung Kaji Haji Plus Rung Hatu Seket Juta Kadang Lewat Lewat Filipina Lewat Thailand Nah Apa Rajib Pengen Kaji Danda Pas Pore Dikanti Filipina Itu Kasus Tahun Kemarin Itu Bukan Tahun Kemarin Kewenangan Tahun Ini Dulu Ini Lepas Tahun Rung Ewo Jadi Sopo Ustaz Laya Ngerti Dewa Paham Paham Modus Modus Paham 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 Filipina Bersih Ya Kalau Bikin Zaman Presiden Duterte Imigrasi Dikondisikan Kepolisian Dikondisikan Asal Mabur Kemudian Gaitan Singiso Bahasa Tagalog Jadi Orang Indonesia Itu Banyak Ribuan Terutama Di Daerah Indonesia Timur Yang Haji Yang Menggunakan Paspor Filipina Namanya Naman Jenengan Hanya Modus Cepat Kajinya Sebab Filipina Kan Jatai Mula Sewu Paling Tiap Tahun Sepuluh Sewu Sewu Sisanya Itu Biasanya Dipakai oleh Mafia Mafia Yang Orang Indonesia Yang Cerdas Dan Hebat Hebat Karena Orang Kita Hebat Cerdas Cerdas Bikin Paspor Persis Seperti Aslinya Orang Indonesia Jadi Kalau Di Dunia Ini Orang Yang Paling Hebat Satu Indonesia Kedua Cina Ketiga Israel Dalam Masalah Memanipulasi Hebat Saya Akui Bikin Duit Bisa Persis Bikin Paspor Bisa Persis Sampai Haji Pun Orang Sabar Sampai Harus Memakai Haji Via Thailand Via Filipina Bahkan Via Jordan Wah Hebat Tuhan Biasa Nah Nek Jenengan Orang Sabar Yang Ketangkep Duit Tengk Rung Atus Juta Orang Sidok Kaji Balik Indonesia Itu Dipenjara Filipina Ya Kan Nah Ini Jadi Doa Sabar Ya Yuhalladina Amanus Tainu Minta Tolong Sama Allah Pertama Sabar Ya Iyakana Butu Wa Iyakana Sain Ibadah Sid Tunjaluk Tulung Tunjaluk Tulung Sid Tunjung Ibadah Ibadah Dulu Sekolah Dulu Itu kan Baru Ujian Baru Lulusan Kan Kan Gitu Kita Bekerja Dulu Baru Dapat Upah Nak Budu Wa Iyakanas Ta'in Ya Ayuhalladina Amanu Istainu Dengan Kenapa Habis Sobriwas Sohlah In Lallaha Ma'asho Sobirin Allah Itu Beserta Orang-orang Yang Bersabar Walain Istahadani La'u'idannahu Jika Orang Itu Minta Perlindungan Kepadaku Ya Maka Aku Allah Akan Melindungi Orang Orang Itu Dari Apa Dari Segala Macam Marah Bahaya Contohnya Ini Mau Pengajian Ahad Pagi Aduh Ini Kawanan Meneh Subuhan Kawanan Jam Tengah 6 Kadang Masjid Orang Bedone Orang NU Orang Mamadiah Orang NU Biasanya Kunut Orang Madiyah Orang Kunut Saya Orang Bedone Orang Tahu Sholat Subuh Kabih Sholat Subuh Yang Umah Kabih Orang Bedone Ya Saya Orang Kabih Yang Umah Kabih Sholat Subuh Orang 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 Podoh Mangkat Masjid Terus Ngimam Ngimam Kadang Kok Suwain Sholat Amin Turu Turu Biasanya Biasanya Kayak Gitu Ya Nah Ini Ketika Mau Pengajian Contohnya Pengajian Ahad Pagi Aduh Motor Gembes Ya Bengkel Hurung Buka Aduh Apas Nasibku Ya Aduh Buk Nyalak Anak Ebi Ya Si Weng Ngegos Apas Motor Kulub Lupi Ya Gembes Koyong Di Pompa Bocor Bulk Dipompa Dipocok Weng Buk Buk Buka Ya Aduh Pengajian Amin Jid Dalul Iman Jebule itu upaya Allah menyelamatkan orang itu Niatnya betul, positif Ternyata Allah tidak ingin orang yang suka ngaji ini Dia terkena musibah Jebule yang pernah tabrakan Antar mobil dengan truk dengan bis Contohnya ini contohnya Kalau seandainya si ibu dan bapak itu Motore ora gembes Ora bocor Mungkin dia ikut datang sini Di ponelawan tiba-tiba terkena musibah Ternyata kecelakaan meninggal dunia Diumumkan sama Pak Minggu depan Kita tidak menginginkan hal itu Tapi ternyata Allah selamatkan orang itu Dengan cara digembeskan Dibocorkan motornya itu Jadi ini orang jenengan kena musibah Sekecil apapun Kita mikir Ya Allah Apa gara-gara ini Allah selamatkan saya Bisa jadi Banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu Saya sering mendengar ada cerita-cerita itu pengajian Ada seorang ustadz yang datang terlambat ketika pas ngaji Ketika datang pengajian Kuduni jadwalnya jam tengah 6 Tiba-tiba datangnya jam tengah 7 Jam masuk gak resah Cebule mobilnya ustadz itu meledak Kayak gitu Ternyata gak tahunya betul Disana ada kecelakaan karambol Ternyata Allah ledakan banyak Di tempat bukan di tempat tabrakan karambol Biar selamatkan orang itu Ini kan sama seperti halnya Nabi Musa sama Nabi Hadir Tapi tiba-tiba kok Nabi Hadir Dia itu lobangi kapalnya Seorang yatim piatu yang tidak punya dosa Oh ini orang bisa merusak dulunya winarah Ngerti ilmu hisap ini orang Karena ilmu hisap kan gitu Merusak dulunya winarah Kapan bodohnya? Tanggal sekian, tanggal sekian Jelas tanggal 1 sawal kan gitu Tapi kan kalau dalam penanggalan Masehi kan tahu tanggal sekian, tanggal sekian Nah ini Nabi Hadir kan begitu Dilobangi Loh kenapa Nabi Musa sebagai orang rasuran protes Ya iya ternyata disana ada pasukan yang suka menyita perahu yang bagus-bagus Sehingga kalau sudah berlubang itu tidak disita Berarti Allah selamatkan anak yatim ini melalui Nabi Hadir Hal-hal seperti itu kan kadang sering terjadi gitu kan Allah pasti akan lindungi orang itu Yang artinya Bahwa setiap mu'min itu Dia melakukan suatu perbuatan Perbuatan yang biasa diulang-ulang Dalam hidupnya Dan Allah tidak suka Kematian yang dibenci adalah kematian ketika orang mati itu Dalam keadaan su'ulho timah Ini hadis ini riwayat Imam Muslim Jadi masa atuh itu artinya dalam keadaan su'ulho timah Allah itu pun tidak suka Kita itu su'ulho timah Makanya Kendaknya kita melakukan amalan-amalan Yang biasa kita lakukan Yang itu merupakan amalan yang Soleh Makanya ada cerita Ada orang Meninggal dalam keadaan sholat Ya kan Padahal orang itu ustadz bukan Bukan Orang itu kiai bukan Orang itu seh bukan Orang itu eyang bukan Jadi perlu dibedakan antara ustadz kiai seh dan eyang Sudah saya sampaikan berkali-kali Kalau ustadz istrinya satu Kiai istrinya dua Seh istrinya tiga Eyang istrinya empat sampai sembilan Itu definisi menurut saya saja Jadi Allah itu tidak suka Ada orang yang biasa Dia itu Ketika meninggal Ketika sedang membaca Al-Quran Profesinya apa Kadang bukan ustadz Kadang bukan seh Profesinya apa Dia adalah Seorang penjual geduk Misalkan gitu Ya Jadi Profesi apapun yang kita lakukan Kita itu tetap komitmen Melakukan amalan yang Yang soleh Entah itu sholat Entah itu apa Makanya kemarin waktu pas pengajian itu Saya di daerah Mako itu Jadi mohon maaf disana itu Pengajiannya itu tidak seperti ibu-ibu yang disini Ibu-ibu disini itu kerudungnya lebar-lebar Sudah hajah-hajah semuanya Ya kan Walaupun belum ya calon-calon hajah-hajah Itu kan Saya tidak ngomong bapak-bapak Karena tidak ada bapak-bapak Sana itu bapak-bapak itu ustadz di satu negara Itu cuma dua Saya sama teman saya namanya ustadz Saipul itu Dari Jakarta orang Betawi Makanya pas disana itu Saya itu bak primadona Jadi bebek silam menggunakan dewek dialam gitu Jadi kemana-mana itu pengajian isinya perempuan Pengajian isinya perempuan Jadi memang itu tempat itu pekerjanya mayoritas perempuan Laki-laki hampir tidak boleh memang di negara itu Dia kerja di tempat judi Mohon maaf tempat judi Apa nyong kudu pengajiannya ngomong-ngoyong ini Mbak, bu Jenengan kerjaan tempat judi hukumnya haram Ini panjenengan itu makan dari makan yang haram Minum dari minum yang haram Bukan jenengan nanti masuk neraka Holidina Fihah Abadan Mohon dakwai Koyogui Pertama ya Mbak, dulu jenengan kerja disini Tahun berapa Pertama dia bilang Sudah saya sudah lima tahun, enam tujuh tahun Ustadz Saya di rumah itu Mohon maaf Ustadz Saya mau curhat Oh ya silahkan Saya tidak malu-malu curhat sama Ustadz Yang lain dengar Ada yang seperti ini Menangis Kurung curhat menangis Jembewek Lo kok nangis Saya belum dengar cerita Jendenggan kok nangis Iya Lo kenapa Suami Ustadz Ya kenapa dengan suami Suami saya selingkuh Jembewek Ya kawin meneh Lah kok kawin meneh Sudah sakit hati saya Suami saya sudah selingkuh Utangnya Ustadz 300 juta Loh dagang apa Ya biasa Ustadz lah Dia tipu sana tipu sini Ternyata Dia itu profesinya Suaminya penipu Di satu sisi Dia cerita Saya punya usaha Begini-begini Pokoknya sudah 300 juta Intinya gitu Terus Anak saya Ustadz Dan nanya kenapa Anak saya Ini yang pertama Karena gak ada saya Kadang ikut dalam pergaulan bebas Laki-laki atau perempuan Laki-laki Terus Kemarin baru saja masuk penjara Aku mati Ya Allah Kasian juga memang Terus Karena beban hutang yang sangat Alamatnya kan alamat saya Saya diminta untuk bayar hutang Kalau enggak tanahnya mau diambil Sama dep kolektor Kalau enggak mau dilaporin polisi Saya kalau enggak Nanti masuk penjara Suaminya saya gak tahu Entah kemana Akhirnya saya mendaftar ke PJTKI Dan alhamdulillah Dapat kerja Ustadz di Mako Saya juga enggak tahu kerjanya apa Ternyata kerjanya itu Melayani orang sedang judi Ya Judi Itu kan lagunya itu Judi Judi betul judi Judi kartu Judi Las Vegas Judi rolet Judi dadu Dilayani Hanya untuk menyediakan Air putih Di sana itu Homer haram Halal Rokok halal Semua bentuk minuman yang haram Halal Cuma ketika judi Enggak boleh orang itu sambil mabok Tapi kalau mabok Didenda 15 juta rupiah uang kita Kalau sambil judi Merokok Dia didenda Sebanyak 20 juta rupiah Jadi saya itu gak pernah Lihat di negara itu Orang ngerokok di jalan itu Gak pernah Sebabnya apa Ngerokok di jalan itu Termasuk fasilitas umum Dia bisa didenda Sampai 15-20 juta itu Apalagi minum Mabok Mengganggu orang Wah Malah saya berharap Semoga ada orang mabok Mengganggu saya Lalu saya mengadu ke polisi Saya dapat duit 25 juta Senang Kalau di negara barat Senang Semoga ada yang mengganggu saya Semoga ada yang nyopet saya Makanya saya di Jerman juga Diceritain begitu Orang Jerman Suka bawa anjing herder Tapi kalau kita dijilat Sama anjing itu Bahkan digigit Kita bisa mengadu Ke kepolisian Ada bukti CCTV-nya Ada saksinya Kita dapat uang 50 juta rupiah Apalagi seneng Seneng Untuk duit sekat juta Dengan syarat Digigit anjing herder dulu Itu di Jerman Itu fakta Di Mako juga sama Saya sepanjang jalan itu Saya pakai pakaian sarung Pakai sajadah Pakai peci Sama sekali tidak ada orang melecehkan Hey Muslim Tidak ada sama sekali Jadi pekerja di sana itu Dia kerjanya begitu Apa kerjanya pakai kerudung Tempat judi bu Boroh-boroh pakai kerudung bu Ya rentok lah Tapi orang kerudung kan Boleh tidak masuk ke tempat itu Boleh Banyak orang jamaah haji Sama umroh-umroh Habis umroh itu produk kerudungan Pada masuk ke situ Tak lihat Dari KBIH Oh boy Travel oh boy Habis travelan Cuma lihat ya Tidak main kok Cuma lihat-lihat aja Saya aja lihat-lihat kok Seperti apa Jadi perlu ngerti juga Maksudnya Jadi pembelajaran juga Nah Pas gitu Malamnya ngaji Saya tanya Dapat duit berapa mbak Alhamdulillah Ustadz Setiap bulan 10 juta Oh Alhamdulillah 10 juta dia dapat Ya Dan Sekarang gimana hutangnya Selama Alhamdulillah Ustadz Sudah tersalutang 200 juta Ya Jadi 300 juta itu Sudah dapat Dia 200 juta Untuk bayar hutang Ya Selalu begitu Terus Sebenarnya Keinginan saya Ingin menghajikan orang tua Ustadz Saya juga ingin haji Setelah itu saya pulang Kembali ke tanah air Menjadi orang normal Biasa Biarlah saya jadi petani Tidak apa-apa Yang penting Utang suami saya Lunas Utangnya lunas Kepengin Hajikan Wang tua Caranya Orang Jual tanah Tidak ada Punya tanah Jual sawah Tidak punya sawah Terpaksa kerja Luar negeri Dilalai Hanya melayani Orang yang Sedang judi Yang ngomong Ini haram Ini Tidak boleh Apa tegel Yang ngomong Ngomong Coba Saya Dakwah Dakwah Di tempat Yang kono Saya kadang Kasian Satu lagi Curhat sama Saya itu Mahmud Abbas Ustadz Mahmud Abbas Siapa? Mahmudah Beranak Satu Tanpa Suami Mayoritas itu Tanpa Suami Jadi panjenengan itu Kalau diomelin Sama suami Harusnya bersyukur Itu tanda-tandanya Masih punya Suami Yang saki-raki Juga sama Kalau panjenengan Titel lewis Doktor Titel lewis MA Nek di depan istri Titel Titel Doktor Lulusan MA Dari lulusan MI Tenangan Kalau tidak ada Berharganya Itu laki-laki Domain terus Tapi bersyukurlah Bahwa panjenengan Masih punya Istri Yang bisa Ngomelin Ini Perempuan disana Tidak punya Suami Suaminya Nakal Ya Nah Itu Akhirnya kita bimbing Sholat mbak Sholat Puasa mbak Puasa Zakat Alhamdulillah Ustadz Nah aku Ngerasa adem Udah Yang penting Sholat Puasa Zakat Daftar kajim pun Alhamdulillah Ustadz Kemarin sudah kirim 50 juta Buat saya Sama ibu saya Yang sendirian Di sana Ngerumat Anak saya Lah bapak Bapak sudah Almarhum Ustadz Oh yaudah Udah Mbak dari mana Dari Cilacap Ya Allah Mbaknya Dewi Cipul Cilacap Ternyata orang Cipto Cilacap Banyumasan Kata Yang mayoritas itu Mahmud Abbas Mama Muda Beranak Satu Makanya Jadi perlu dakwah Kepada orang-orang Yang seperti itu Memang Nah Ini Jadi Ini hadis yang pertama Kemudian Hadis yang Sampai kedua Sampai kedua Sampai kedua Maksipkan bagi umatku Sholat lima waktu Aku berjanji Ini hadis kudsi Allah berfirman Berjanji pada diriku Maka barang siapa Yang menjaga Sholat lima waktu Maka Allah akan Memasukkan orang itu Kedalam surga Ada pun orang Yang tidak menjaganya Maka Aku tidak memiliki Janji Kepada orang Itu Jadi janji Allah ini Janji Allah yang bakalan Masuk Surga Jadi Saya ketika Di Mako itu Saya kadang mendengar Curhatan orang Macem-macem Ada yang begini Tiba-tiba Ada yang Ada yang Apa Kena Kesurupan Pengajian Kesurupan Kalau Masjid Dalul iman Aku yakin Tidak ada Kesurupan Di sana itu Banyak yang Kesurupan Setelah selesai Kesurupannya Kadang saya tanya Orang tahu Solat Sepuluh tahun Lebih Tidak Solat Kadang Mainnya itu Main Spelet Kadang Main yang Hal-hal Sirik-sirik Karena Kadang sesama Teman itu Dia saling Dengki Dengkinya itu Bukan diwujudkan Dengan cara Ngerasani Dengan kan Dengkinya Ngerasani Orang Dengki itu Kan Seprofesi Ustaz Yang dengkin Ustaz Sesama Ustaz Kadang Yang dengki Sama Kiyai Sesama Kiyai Yang dengki Sama Guru Sesama Guru Yang dengki Sama Pengusaha Sesama Pengusaha Mana ada Pengusaha Dengki Sama Tukang Pecak Tidak Ada Mana ada Pengusaha Dengki Sama Mahasiswa Tidak Ada Mana ada Dengki Sama Siapa Mahasiswa Tidak Mungkin Dengki Itu yang Seprofesi Jadi Saya Sama Sama Pekerja Dengki Wah Dia dapat Gaji Gede Majikannya Sama Dia dapat Gaji Sedikit Dengki Kadang Pakai Pelet Pelet Belajar Dari mana Pelet Internet Google Jadi Kalau di Google Mau Maksiat Banyak Mau Yang Perbuatan Baik Juga Banyak Sampai Saya Dicurhati Anak Istilahnya Pelet Jalan Goyang Coba Lihat Perempuan Ini perempuan Bu Wong Wedon Rebutan Wong Wedon Wong Wedon Senang Meng Wong Wedo Podo-podo Wedo Senang Podo-podo Wedo Dari Lalu Lalu Kemudian Caranya Pake Pelet Jalan Goyang Puasa Pitung Dino Pake Mutih Barang Masya Allah Mbak Tengku Bawa Caranya Ngelang Ini Akhirnya Kita Pake Bentuk Wejangan Nasihat Wisbah Tinggalkan Itu Lama-lama Ada Kapas Kemudian Ada Apa Lagi Yang Di Dalam Duri Duri Itu Fakta Kadang Seperti Itu Saya Lihat Ya Allah Ini Orang Sudah Sampai Melanggar Pasal Satu Dari Rukun Islam Apa Itu Sahadat Memang Sudah Kita Pelan Pelan Akhirnya Taubat Nangis Akhirnya Kemudian Sholat Sahadat Lagi Sahadat Sahadat Mau Sahadat Alkitabat Kemudian Sholat Lagi Kemudian Tiap Minggu Kita Adakan Ponram Hari Minggu Seperti Ini Mulai Jam Dua Siang Sampai Buka Bersama Ponram Itu Pondok Ramadan Masjid Itu Cuma Satu 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 Negara Satu Masjid Cuma Masjid Itu Setiap Hari Diawasi Ma Intel Sama Mabahis Sama Intel Diawasi Diawasinya Bukan Diawasi Ini Ustadz Ceramahnya Anti NKRI Atau Tidak Ustadz Ini Orang HTI Atau Bukan Dia Kira Anggota ISIS Atau Bukan ISIS Berarti Harus Ganti Baju Buka Baju Yang Main ISIS Nah Ini Aku Panas ISIS Pagi Pas Angin Baru ISIS Nah Bukan Begitu Intel Ini Mengawasi Musola Masjid Itu Ada Orang Sholat Tidak Tidak Penting Dilihat Substansi Ceramahnya Apa Karena Tidak Paham Juga Intel Ini Karena Pakai Bahasa Indonesia Kadang Pakai Bahasa Urdu Kadang Pakai Bahasa Inggris Jadi Kalau Ada Di Masjid Itu Dalam Satu Bulan Yang Sholat Itu Sesuai Dengan Jumlah Rokaat Sholat Contohnya Subuh Cuma Dua Orang Dua Rokaat Duhur Cuma Empat Orang Aksar Empat Orang Mahrib Tiga Orang Lalu Isya Empat Orang Sesuai Jumlah Rokaat Dan Itu Berlangsung Selama Berhari Sampai Satu Bulan Maka Masjid Itu Direkomendasikan Ditutup Dan Mau Tanahnya Itu Mau Dijadikan Tempat Judi Sama Tempat Burdil Kenapa Menghasilkan Duit Yang Wang Sholat Kan Orang Menghasilkan Duit Jadi Ancamannya Begitu Makanya Orang Orang Indonesia Itu Punya Organisasi Namanya BMI Buruh Migran Indonesia Itu Untuk Membuat Kajian Dan Supaya Masjid Itu Penuh Ketika Waktu Sholat Subuh Alhamdulillah Selama Ramadan Bisa Sampai 20 Orang Duhur Bisa Sampai 50 Orang Asar Itu Bisa Sampai 100 Orang Apalagi Mahrib Bisa Sampai 150 Orang Karena Banyak Orang Yang Tidak Sholat Tapi Ikut Buka Puasa Bersama Bahkan Orang Cina Disana Ikut Puasa Bersama Itu Mahrib Penuh Isa Alhamdulillah Masih 140 Sampai Sholat Rawih Sampai Begitu Terus Setiap Hari Begitu Dan Alhamdulillah Tadinya Ancaman Mau Ditutup Tidak Jadi Ditutup Ya Karena Mau Dijadikan Tempat Judi Makanya Kadang Aku Sering Ngomong Nek Nang Indonesia Ono Masjid Koke Gede Tur Tingkat Mene Koke Jamaah Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Koke Nang Daerah Cina Koke Langsung Dijadikan Tempat Judi Jadi Tempat Judi Sebab Apa Yang Dijadikan Jamaah Di sana Itu Begitu Makanya Di negara Yang Mayoritas Komunis Kenapa Masjid Dijadikan Tempat Pemeliharaan Babi Tempat Judi Tempat Maksud Karena Tidak Dipakai Oleh Umat Islam Buat Saranai Ibadah Makanya Jadikanlah Masjid itu Sebagai Saranai Ibadah Nah Itu Saya Lihat Malam Di sana Untuk Apa Sholat Lima Waktu Kemudian Buasa Buka Bersama Begitu Kadang Kita Undang KJRI Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dan Mereka Supaya Berakhlakun Karimah Karena Ada Ada Orang Orang Ibu Ibu Di penjara Selawet Tahun Melas Karena Narkoba Utangnya Aken Indonesia Mbak Kepengen Utangnya Cepat Disarutangi Mau Pak Gampang Ini Saya Titip Ada Paketan Ini Paket Hanya Paket Obat Ginseng Hanya Obat Kuat Ini Cuma 30 Gram Saja Nanti Sampai Indonesia Nanti Tak Sikit Juta Orang Narkoba Nang Bandara Ketangkep Nek Di Narkoba Ini Narkoba Bakalan Dikowo Ini Ginseng Terus Sampai Sampai Ngawih Bu Tidak Tau Akhir Di penjara Cuma Nangis Aku Kasian Juga Jadi Orang Indonesia Kadang Banyak Yang Kasian Karena Satu Pengaruh Bahasa Yang Juga Tidak Bisa Yang Kedua Perlindungan Hukum Yang Tidak Bisa Yang Kadang Kita Tidak Kuat Kayak Kemarin Orang Karawang Orang Indonesia Karawang Kerja Saudi Arabia Dipancung Tapi Tidak Membunuh Dia Apa Kesalahan Hebat Orang Karawang Dipancung Tidak Membunuh Gara-gara Apa Gara-gara Majikannya Terpleset Kulit Pisang Pleset Kulit Pisang Lalu Dia Jatuh Lalu Marah 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 Sama Perempuan Itu Dituduh Bahwa Dia Membuang Kulit Pisang Ketika Marah Marah Jantung Kumat Langsung Naik Langsung Mati Jebret Di depannya Si perempuan Itu Tidak Ada CCTV Tidak Ada Saksi Akhirnya Hakim Memutuskan Dia Pembunuh Karena Telah Dianggap Mendorong Si Majikannya Itu Mengakibatkan Kematian Si Perempuan Ini Diam Aja Di Di BAP Di Kepolisian Oke Tanda tangan Kamu Nah Dewe Orang Paham BAP Ini Pakai Bahasa Arab Disitu Diminta Untuk Mengaku Bahwa Dia Membunuh Disuruh Tanda tangan Dipaksa Terkadang Dikeras Dikasih Dengan Kata-kata Yang Keras Di Dasar Perempuan Setelah Psikologis Dia Juga Lemah Kemudian Disuruh BAP Tanda tangan Akhirnya Dianggap Dia Pembunuh Di Hukum Pancung Di Daerah Namanya Di Dahran KBRI Baru Tahu Satu Minggu Kemudian Itu Terlambat Kadang Pemerintah Indonesia Terlambat Baru Tahu Satu Minggu Kemudian Demi Kewenangan Wismati Sudah Almanhumah Sudah Innalillahi Wa Innalillahi Roji Un Ibu Jadi Panjil Dengan Punya Saudara Punya Apapun Kadang Terjogi Yang Indonesia Belah Kalanya Disyukuri Yang Indonesia Orang Orif Itu Kadang Sawang Si Nawang Itu kan Ya Jadi Kita Kadang Sering Mengusulkan Seperti Itu Nah Ini Dalam Hadis Ini Allah Subhanahu Wata'ala Berjanji Kepada Kita Supaya Kita Komitmen Kembali Untuk Kita Melaksanakan Solat Lima Lima Waktu Oke Kemudian Yang Terakhir Hadis Yang Terakhir Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Bersabda Ini Terkait Dengan Solat Juga Inna Syaitona Kut Aisyah Ayak Budahul Musalluna Fijazirotil Arob Walakin Fitah Risi Bainah Umru'ahu Muslim Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Kan Jabir Bin Abdullah Saya Mendengar Rasulullah Bersabda Setan 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 itu siapa Bisa siapapun Bisa saya Bisa jenengan Bisa siapapun Atau bisa Makhluk galus Yang dimaksud disini Setan dalam bentuk Yang goib Kut Aisyah Setan itu putus asa Kenapa putus asa Banyak orang-orang Banyak orang-orang Itu sholat Mereka itu Di jasirah Arab Itu orang Itu mayoritas Sholat kepada Allah Satupun negara Di Arab Tidak ada orang Yang tidak sholat Pasti sholat Jadi sholat Setan itu putus asa Menggelincirkan Orang-orang Arab Yang mayoritas Muslim Supaya tidak Sholat Itu tidak bisa Ini prediksinya Rasulullah Tetapi apa Apa yang dilakukan Setan kepada Orang-orang Arab Tetapi Bukan Dengan cara Tidak Menggoda mereka Supaya tidak sholat Tetapi dengan cara Mengadu Domba Di antara Mereka Fitah Risi Baik Benahu Ini yang fakta Terjadi Sampai sekarang ini Arab Saudi Perang Keputusan Diplomatik Dengan Qatar Kemudian Antara negara Arab Kadang dengan Yaman Kadang dengan Israel Tembak Palestina Aku Ngelok Neng Youtube Dabung Lagi sholat Ditendang Tembak Neng Israel Arab Bagaimana Menang Kenapa Karena mereka Tidak punya Laholah Walaku Wata Illah Billah Tok Makanya Kadang saya Sering Nyindir Limadha Yukotil Arobu Bissilah Walimadha Yukotil Arobu Isra'il Biddo'a Kenapa Orang-orang Arab Mereka Saling Bunuh Sesama Arab Dengan Senjata Kenapa Orang-orang Arab Hanya Bisa Membunuh Israel Dengan Doa Kalau di Masjid Haram Di Masjid Nabawi Doanya Allahum Maktul Li Ahlil Yahud Wali Ahli Israel Tapi hanya Dengan Doa Tidak Ada Apa-apanya Mereka Kadang Punya Hubungan Diplomatik Mereka Punya Hubungan Dagang Mereka Punya Hubungan Dalam Masalah Bisnis Orang Palestina Di Bante Perang Di Syria Sesama Mereka Perang Di Irak Sesama Mereka Kalau Masalah Sholat Orang Arab Semua Sholat Bahkan Ketika Mau Ngebom Mau Nembak Allahu Akbar Sinang Sampingnya Sami Allahu Liman Hamidah Kemudian Onomeneh Monembak Allahu Akbar Podo Podo Arab Podo Podo Muslim Berarti Prediksi Rasulullah Beneng Jadi Kut Aisyah Setan Itu Putus Asa Kalau Sama Menggoda Orang Arab Tidak Sholat Putus Asa Tapi Dengan Cara Apa At-Tahris Dengan Cara An-Namimah Dengan Cara Ngadu Domba Pulanya Awak Edewe Ojo Gelem Diadu Domba Yang Hanya Bisa Di Domba Itu Yanya Pawang Domba Yang Kita Jangan Mau Untuk Diadu Sesama Muslim Hanya Gara-gara Ini WA Whatsapp Facebook Yang Kadang Beritanya Tidak Jelas Kadang Kalau Di Grup Grup Itu Sekabar Ngawur Di Kirim Kirim Ya Kadang Yang Upload Kadang Ustadz Juga Upload Kadang Saya Sering Upload Jangan 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 Saya Upload Juga Salah Kadang Kiai Kadang Ini Tidak 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 Profesinya Semua Pun Di Upload Kadang Tidak Tau Ini Bener Apa Salah Ini Hatusul Ifqi Atau Bukan Itu Bahayanya Makanya Kadang Ada Ada Usul Gimana Kira-kira Kalau kita Hidup Tanpa Facebook Kalau kita Hidup Tanpa WA Men Seperti Hanya Jaman Rasulullah Mijen Jadi Beritanya Tidak Berselioran Kadang Tidak Jelas Ini Yang Kadang Membuat Kita Saling Fitnah Sesama Muslim Ini Tahris Ini Maksud Saya Walaupun Kita Sama-sama Sholat Kita Sama-sama Orang Islam Kita Sama-sama Ibadah Tapi Kadang Kita Sesama Muslim Gampang Di Adu Domba Kadang Terjadi Fit Fitnah Itu Yang Jangan Sampai Terjadi Karena Membunuh Satu Muslim Sama Saja Membunuh Seluruh Umat Islam Di Dunia Kalau Kita Sesama Muslim Itu Hibah Sama Saja Kita Memakan Saudara Bangke Saudaranya Itulah Demikian Yang Sejabat Saya Sampaikan Ya Mungkin Masih Banyak Tapi Kalau Untuk Pengajian Kajian Orang Sah Sui Sui Ya Karena Biasanya Ibu-ibu Sudah Biasa Dari Rumah Datangnya Belum Sarapan Sini Pertama Niatnya Silaturohim Yang Kedua Pengajian Yang Ketiga Mau Sarapan Tidak Apa Saya Juga Belum Sarapan Bapak 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 Silahkan Kalau Ada Yang Tanya Bapak Kalau Tidak Ada Tidak Bapak Karena Bapak Ada Yang Langsung Pengen Pengen Medang Medang Mau Harapan Dulu Silahkan Nah Inilah Skrumit Tadi Saya Cerita Tentang Umat Islam Yang Di Negara Lain Di Hongkong Dan Di Makau Sebagai Bentuk Pelajaran Juga Buat Kita Semuanya Ternyata Disana Ada Umat Islam Yang Sama Seperti Kita Mereka Satu Akidah Yang Mereka Satu Nabi Satu Rasul Satu Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mereka Sholat Juga Menghadap Qiblat Juga Dan Ternyata Butuh Pengajian Juga Jadi Pengajian Saya Disana Itu Sama Seperti Ini Pengajian Jiping Ngaji Kuping Sengajinya Paling 30 Menit Curhat Yang Banyak Karena Mayoritas Ibu Itu Komunitas Yang Suka Curhat Karena Tidak Punya Curhat Lain Kecuali Kepada Orang Yang Ngajar Ngaji Dan Juga Kepada Allah Tentunya Paling Utama Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Nanti Nanti Ada Pertanyaan Kalau Ada Yang Mau Tanya Silahkan Ada Pak Tidak Ada Cukup Karena Mungkin Ada Beberapa Mumpung Ini Di Sawal Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Minun Aydin Wal Faizin Ya Tak Kepada Allah Minni Wa Mingkum Ya Karena Selama Lebaran Dan Sebelum Lebaran Saya Belum Sempat Bertemu Dengan Semuanya Dan Semoga Tetap Komitmen Tetap Istiqomah Tetap Ngaji Ya Kalau Ada Hal-hal Yang Kurang Dalam Pengajian Ya Ada Hal-hal Yang Perlu Ditabayunkan Perlu Diperjelas Silahkan Tanyakan Secara Terbuka Ataupun Dengan Cara Setelah Sarapan Itu Tadi Ya Supaya Tidak Ada Dusta Di Antara Kita Ya Biasa Apa Yang Disampaikan Apa Yang Kita Sampaikan Itu Selalu Mendapatkan Kemanfaatan Dan Selalu Menjadi Pertemuan Yang Barokah Pertemuan Yang Selalu Menambah Ilmu Ya Bukan Pertemuan Yang Membuat Bingung Itu Karena Banyak Orang Jamaah Itu Ketika Pengajian Bukan Tambah Ilmu Tapi Tambah Mumet Nah Maka Saya Minta Jangan Tambah Mumet Tapi Tambah Mencerahkan Sehingga Pengajiannya Kata Pak Sinyoto Itu Pengajian Yang Mencerahkan Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Namanya Pengajian Tanwir Yaitu Pengajian Yang Mencerahkan Makanya Sidangnya Juga Namanya Sidang Tanwir Ya Tafsirnya Juga Namanya Tafsir Almanar Itu kan Tafsir yang Mencerahkan Ya Pengajian Sarang-sarang Kita tutup Dengan Sama-sama Membaca Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Rabbana Wabihamtika Ashhadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alay Tafsir Alay Tafsir Terima kasih.